hai oke Assalamualaikum semuanya Halo di video kali ini gue akan bahas salah satu tenda ultralight yang jenisnya tuh protrail yang kalau menurut gue ya cukup worth the money ya tenda ini tuh merupakan salah satu tenda yang ultralight yang terkenal udah lumayan terkenal lah di kalangan pendaki gunung ya merknya safar outdoor jenisnya protrail nanti dalam video ini ini gua akan coba bahas untuk kelebihan dan kekurangan dari tenda ini deh nanti di video ini akan coba gue jelasin menurut gua pribadi ya gitu oke nah jadi ini adalah tenda ultralight pertama gua yang gua coba karena saat ini gua mulai untuk coba hijrah ke ultralight hmm tenda ini tuh udah termasuk footprint ya setidaknya gua beli ya jadi ada beberapa pilihan ada yang cukup tendanya aja ada yang sama footprint ada yang sama apa namanya pasak buat dibelakang bukan pasak frame lah ya frame kecil gitu buat dibelakang buat dirin belakangnya gua ini termasuk yang beli secara full lengkap itu kemarin sih gua beli harga sekitar 770 ya dapet free ongkir gitu jadi disini itu gua dapetnya itu footprint itu yang lagi gua coba jempring itu footprintnya itu bentuk bentuk tendanya gitu ya bentuknya kayak kayak apa ya kayak memanjang gitu kayak apa ya bisa dibilang ya nah kayak gitu tuh nah nanti di atasnya footprint itu dikasih innernya dulu baru nanti diatasnya ditompokin outernya sebenernya gua lebih suka yang kayak gini nih jadi jadi kita tuh masangnya tuh outernya dulu baru innernya kenapa soalnya kalau menurut gua kalau misalnya kita lagi hujan nih diriin tenda kalau kita masang innernya dulu yang berdiri innernya dulu itu kan innernya kan bolong tuh atasnya ada meshnya nanti air hujan itu akan masuk ke dalam situ nah jadi gua lebih memilih untuk milih tenda yang kalau dibikin itu outernya duluan setelah jadi baru dipasang innernya nah ini ini lebih 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 relatif lebih aman gitu ya dari pas pada saat kita diriin tenda waktu lagi hujan jadi airnya tuh nggak masuk ke innernya gitu jadi kita nggak perlu repot-repot buat ngeringin dalamnya dulu baru kita bisa istirahat gitu kan kebetulan juga disini ukurannya itu kalau menurut dari safarnya sendiri ya itu panjangnya sekitar 250 cm atau 2,5 meter lebarnya itu 110 cm lebar belakangnya 90 cm tinggi di depannya itu 120 cm terus tinggi belakangnya itu sekitar 50 cm lah nah untuk jadi panjangnya itu kan 250 cm ya gua termasuk orang yang cukup ya rata-rata lah kalau buat Indonesia 170 cm gitu jadi kalau untuk panjang 2,5 meter itu kalau di gua sih ya sangat-sangat cukup lah ya apalagi kan kalau misalnya gua itu pakai sleeping bag yang ukuran 200 cm itu cukup banget ya untuk sendiri nah sebenarnya ini bisa buat 2 orang ya cuman kalau mau nyaman sih ya satu orang lah satu orang itu udah nyaman banget kalau dua bisa cuman agak agak mepet aja gitu jadi nanti kalau misalnya naruh barang itu agak-agak sulit gitu ya kemudian tenda ini juga udah simsil jadi salarisnya sih nggak rembes ya nggak rembes dari bekas-bekas jahitannya gitu nah ini yang bagian depan tendanya ini udah udah mulai berdiri ya udah mulai kelihatan nih bentuknya nah nanti disini gua coba kasih lihat ke belakang nah disini itu jadi setelah berdiriin depannya baru kita ke belakang memang sebenarnya kemarin gua kan beli yang ada frame-nya gitu ya untuk ganjel itu cuman gua mikir karena gua punya tracking pole 2 gitu ya jadi gua iseng aja coba-coba ya ternyata bisa pakai tracking pole juga gitu jadi yang penting kalau tracking pole itu kan di bawahnya itu di ujungnya itu yang menyentuh ke tanah itu kan ada yang buat tutupannya gitu nah ini dicopot biar dia agak tajem gitu nah yang tajemnya itu dimasukin ke bolongan disitunya tuh yang udah disediakan sama si safarnya jadi nanti kita pasang tracking pole-nya kebalik gitu jadi yang tajemnya di atas nah larulah setelah itu di tarik ke belakang supaya dia berdiri tegak gitu jadi sebenarnya memang udah dapat gua beli frame-nya frame belakangnya cuman kalo gua pikir-pikir ah daripada frame-nya gak maksudnya daripada frame-nya dimasukin ke tas gitu ya gak jadi apa-apa mendingan gua bawa tracking pole 2 yang satu biar bisa buat depan satu dua buat belakang gitu jadi dua-duanya gua pegang kan lebih-lebih enak kayak gitu nah ini udah ketarik jadi bentuknya kayak gitu tuh jadi lebih apa ya lebih enak lah kayak gitu disini juga pasaknya yang biasa sih yang standar lah gitu disini kan pasaknya cuman dapet 10 tuh jadi gua akhirnya pesen lagi pasak-pasak yang ultralight gitu yang buat nambahin tuh ada jadi ada beberapa titik-titik yang bisa ditarik sama guideline cuman harus nambah pasak gitu jadi gua jadi ini dapetnya 10 gua pesen 10 lagi lah jadi gua total ada 20 pasak gitu kalo totalnya sekitar 18 pasak deh butuhnya ini buat semua semua guideline-nya itu yang ditarik gitu nah ini sudah mulai jadi keterlihatan disitu udah mulai kelihatan deh tuh bentuk-bentuknya kayak gimana nah ini udah jadi outernya seperti yang gua bilang di awal tadi gua lebih seneng sama tenda yang kalo dibikin tuh outernya duluan baru innernya supaya nanti misalnya nih yang ini kalo misalnya hujan itu kan pasti dia terhalang tuh air-airnya untuk masuk ke dalam-dalam innernya tuh jadi sepengalaman gua sih kalo tenda yang biasanya sih yang dome ya jadi kalo yang dome itu kan dipasang pasang frame-nya dulu dibikin terus dipasang ke innernya didiriin baru outernya dipasang nah kalo ini gua senengnya outernya duluan nih yang jadi baru nanti innernya dipasang gitu disangkut-sangkutin ke dalamnya jadi lebih aman lah kalo misalnya dari air hujan gitu kan terus juga kelebihan lainnya tuh juga tenda road trailnya lebih ringan ya daripada tenda konvensional gitu jadi kalo misalnya dibawa ini apa ya karena beratnya itu kalo total ya total sih gua timbang kemarin termasuk inner outer sama inner outer terus ada apa tuh namanya kok gua lupa ya sebentar inner outer sama apa ya gua lupa anjir inner inner outer alasnya sih apa sih alasnya lupa hehehe inner outer footprint maksud gua footprint terus sama pasang yang 10 itu sama guy lainnya itu bawaannya sih sekitar 1,2 kilo deh kalo ga salah tuh terakhir gua timbang jadi ini termasuk-termasuk ultralight sih karena berat totalnya masih bawa 2 kilo gitu sementara kalo tenda-tenda konvensional tuh gak sama footprint aja gak sama pasang tapi kadang lebih dari 2 kilo itu tuh cukup berat lah ya gitu jadi ini termasuk ringan ya terus juga packingnya juga dia kecil ya gak segede tenda-tenda pada umumnya gitu kalo kalo ultralight memang lebih kecil jadi untuk ditaruh di tas tuh gak makanya banyak tempat gitu kan terus abis itu kelebihannya karena ini tenda ultralight jadi lebih gampang gitu gak mesti pasang-pasang frame-frame yang nyilang nyilang atau kayak gimana gitu jadi cuma butuh butuh apa tuh namanya butuh tracking pole aja gitu kan jadi lebih hemat waktu untuk masang tenda gitu terus juga karena ini bisa dilihat sendiri ya pintunya kan gede banget tuh pintu depannya gede banget ventilasinya jadi lebih lebih enak gitu jadi gak gak pengap nah ini udah jadi tendanya seharusnya sih di ini kan pintu tendanya ya dibawah pintu tenda itu seharusnya ada dua kantong gitu buat naruhan handphone atau apalah gitu jadi pintu tendanya itu di kanan kirinya gue gak tau kenapa mungkin punya gue special edition kali ya jadi cuma ada satu kantong doang di sebelah kiri tangan gue itu jadi kantong sebelah kanannya gak ada nah ini penampakan final dari tendanya gue sih suka banget ya sama warna birunya ini dia lebih kelihatan lebih cerah gitu ya intinya sih tenda ini tuh cocok banget ya untuk solo hiker kayak gue yang juga nyari tenda ultralight yang enteng dibawa kemana-mana terus dipasangnya juga gak terlalu sulit relatif gampang gitu ya nah cuman bagi yang nyari tenda buat 2 orang atau lebih kayaknya gue tidak menyarankan sih ya memang lebih pilih tenda doma aja kalau lebih dari 1 orang gitu biar enak nah mungkin ini aja review dari gue makasih udah nonton sampai jumpa lagi di kesempatan video berikutnya ya bye